Terima kasih. Terima kasih. Selasa ya, 26 November 2024, dimana pada kesempatan siang hari ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak tribunas untuk melihat suasana pembuatan tempat pemungutan suara untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak tribunas ini untuk melihat pembuatan TPS di wilayah terdampak banjir ya beberapa hari yang lalu, yaitu di kampung Bojong Asih, Desa Dayekolot, Kecamatan Dayekolot, Kabupaten Bandung. Nah, dimana wilayah kampung Bojong Asih ini berada di pinggir sungai Citarum. Nah, ini adalah sungai Citarum Tribunas yang kondisinya sudah surut ya setelah beberapa hari yang lalu dari Kamis hingga Minggu itu meluap dan menggenangi sejumlah kampung di Dayekolot. Nah, diantaranya yaitu di kampung Bojong Asih ini. Nah, di sini tribunas para petugas KPPS ya, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, ini tengah mempersiapkan tempat pemungutan suara untuk pelaksanaan pilkada serentak 2024. Nah, ini adalah TPS 07 ya, TPS 07 ya. Ini adalah TPS 07. Nah, di sini pembuatan TPS-nya ini berada di tempat yang lebih tinggi, yang aman dari genangan banjir. Nah, jadi di saat banjir kemarin selama tiga hari ya, yang melanda kampung Bojong Asih ini, nah, taman ini tidak terendam banjir. Jadi, diperkirakan ini aman untuk pelaksanaan pemungutan suara yang akan diselenggarakan besok ya, hari Rabu 27 November 2024. Nah, di mana pemungutan suara di TPS ini yang berlokasi di Kabupaten Bandung yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung dan juga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat ya, periode 2024-2029. Nah, di sini sudah disiapkan ya, TPS-nya ini sudah hampir jadi ya. Jadi, menggunakan tenda yang terbuat dari besi ya. Dengan atapnya berupa terpal ya, kemudian disediakan kursi dan bangku ya, yang nanti akan ditempati oleh petugas KPPS dan warga yang nanti akan mencoblos ya. Nah, selain TPS 07, di sini juga ada TPS 06 ya, kita akan lihat ke sana ya, tribunas. Nah, di sebelah sana juga sama ya, TPS 06 juga sudah selesai pembuatannya. Nah, ini TPS 07. Yang di sebelah sini ini TPS 06 ya, sama di sini juga menggunakan tenda ya, menggunakan tenda. Nah, ini TPS 07. Dan bangku-bangkunya, serta bangku dan kursi-kursinya sudah siap ya. Sedang istirahat ya, sedang istirahat sholat juhur. Nah, ini logistik pemilunya, ini sudah tiba ya di sini. Kotak suara dan bilik suara, serta perlengkapan lainnya sudah siap ya. Jadi sudah dibagikan. Nah, jadi ini posisi TPS ini berada di Taman Ceria ya, sektor Citarum Harum. Nah, jadi ini dibuat di tempat yang aman dari banjir. Jika sewaktu-waktu banjir kembali melanda daerah ini ya, tribunas. Oke, demikian tribunas yang bisa saya informasikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.